Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudiat Mohadir untuk membuka program Tentara Manugal membangun desa TMMD reguler yang ke-100 kalinya. Upacara pembukaan berlangsung di lapangan Jambon, Kelurahan Joyetakan, Serengan, Surakarta. Diikuti ratusan peserta dari berbagai elemen, baik dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Linmas, FKPPI, Pelajar, serta Ormas Islam. TMMD kali ini mengusung tema Percepatan Pembangunan Meningkatkan Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat akan berlangsung hingga 26 Oktober 2017. Sasaran program TMMD meliputi sasaran fisik dan non-fisik. Sasaran fisik meliputi pembuatan talut, relokasi dan pembuatan MCK di Kelurahan Joyetakan dengan anggaran sebesar Rp1.204.499.000. Anggaran berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kota Surakarta, Swadaya Masyarakat, dan dukungan dari Mabes TNI. Sedangkan sasaran non-fisik meliputi berbagai macam penyuluhan, termasuk penyuluhan kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran bela negara dan cinta tanah air, wawasan kebangsaan, pengetahuan bidang hukum, dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya, Kodim 0735 Surakarta menggandeng beberapa unsur masyarakat. Tenaga inti pelaksana sebanyak 150 personil, terdiri dari anggota Kodim 0735 Surakarta, asistensi dan penyuluh, serta Satgas TMMD reguler. Sedangkan untuk tenaga pendukung sebanyak 90 personil, terdiri dari Satgas MTA, Satgas LDII, Linmas, Masyarakat, Resimen Mahasiswa, Pelajar, FKPPI, dan Bela Negara Kota Surakarta. Dan untuk itu, dari Bapak Permas sudah kami usulkan dengan Bapak Beda, supaya dalam satu tahun itu bisa TMMD-nya empat kali, karya baktinya empat kali, sehingga kalau delapan kali itu pelebaran jembatan sehingga untuk memperlancar transportasi, lantas untuk talut pengendalian banjir, lantas pengerasan jalan dan rumah tidak layak uni, ya nampaknya penjelangan sosial akan semakin pendek jaraknya. Terima kasih telah menonton!